Intro Foodies bukan cuma kuliner yang endul dan receh aja nih yang merapat ke festival makan receh tanggal 3 dan 4 Agustus nanti. Tapi yang unik dan etniknya begini juga ada loh. Ada yang bisa tebak ya, ini tujuan makanan apa yuk? Nah berarti dinamain Kang Cepot. Kang Cepot itu karakselnya humoris dan edukasi dan ciri khas dari pas Sunda. Bukan hanya sekedar nama aja loh Foodies, Kang Cepot juga suka memberikan edukasi mengenai kebudayaan Sunda kepada pembelinya. Sampai ada wayang golek ya Foodies? Bah bener-bener super nyantrik dan beda ya Foodies, penjual tau gejrot yang satu ini bener-bener unik. Eh ya Foodies, semua peralatan makan, hiasan dan bahan-bahan ini didatangkan langsung dari kampung halaman ownernya. Wih, ini baru otentik nih. Pertama apa nih? Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, uya. Eh garam ya, tau garam ya. Nah garam tuh uya ya. Ini tuh mau pedas apa sedang? Saya sedang aja. Sedang aja, mau dirahu apa satu-satu? Bebas. Bebas, aku kan bebas gak apa-apa ya. Cukup kegini, kurang gak? Cukup. Cukup, cukup. Ternyata cuman segini, beraninya ya cabenya walu. Foodies karena menggunakan jenis cabai rawit, jadi buat yang bersihnya cupu bisa pesen sedikit aja di cabainya. Atau mau gak pake cabai juga boleh kok. Selain cabai, jangan lupa ya masukkan bong merah dan juga bong putih. Bulek semua jadi satu, sampai halus. Semangat ngelekar ini, jangan kasih kendor. Kam cepot, udah berapa lama sih jualan ini? Dari tahun 2000, ah. Tahun 2000. Sekarang tahun 2004, berarti 24 tahun. 2024. 24, 2024. Iya, aduh. Sim, setelah semua halus, jangan lupa tambahkan gula ya. Nah uniknya, disini tuh gula dicairkan terlebih dulu dengan air mendidik, kemudian disaring. Baru dia tuh dimasukkan ke dalam kendih. Alasannya, agak lebih sunset aja gitu dalam melayani konsumen. Selain itu, kendih juga membantu menjaga bahan makanan agar rasanya jual lebih sedap. Sekarang asemnya, ah. Oh, asemnya. Tadi aku minta asemnya. Ini asemnya segini? Terus, 4.000 gitu. Ya, 4 sendok. 4 sendok, foodies. Bukan cuma gula aja nih, foodies, yang ada di dalam kendih. Wah, asamnya juga dong. Mantap ya. Dari aroma kuahnya aja tuh, foodies. Beuh, asem, manis, dan seger banget. Pengen langsung hap aja gitu. Eits, tunggu dulu. Harus dituang dan mandikan dulu dong ketahu. Biar bikin makin giler. Wau, semuanya aja. Semuanya. Semuanya, langsung ketemu. Semuanya, langsung. Semuanya, langsung ketemu. Semuanya, langsung. Wuhuuu. Siapa yuk yang pas liat Randy nuang-nuang kuah langsung tergodeh? Apalagi pas liat aneka cabai yang nangkring di atas tahu. Terus, sama kuah asemnya nih. Ih, langsung aja Ato A.A.R.M.D. Kita bawa semua secobek-cobeknya yuk. Hehehehe. Hmm. Foodies. Wow. Jadi ada rasa manis. Terus ada rasa pedes. Ada rasa gurihnya. Rasa asam yang berasal dari asam Jawa menambah kenikmatan kuahnya foodies. Jadi, bukannya terlalu kejut, tapi seger dan juga nagihin. Apalagi, asam Jawa juga bermanfaat loh untuk meningkatkan kekebalan tubuh karena gulanya dibuat dalam bentuk cair. Rasa manisnya jauh lebih rata dan tidak menggumpal. Kalau menurut aku, ini kuahnya enak. Terus, pedesnya juga gak terlalu pedes-pedes banget. Masih masuklah di mulut aku. Apalagi, rasa pedesnya foodies. Masih bersahabat karena ada perpaduan bumbu dan juga kuah. Malah, pedesnya ini yang bikin nagih dan juga nama-nafsu makan banget. Ini mah makan tahu gejrot. Secobeknya begini sendiri dijamin kurang ya. Apalagi dengan rasa seenak dan selazis itu. Foodies, rasanya kayak mau kawin. Jadi satu. Tuh, enak banget ini. Serius. Tuh, nih. Ini tahunya tahu kopong ya. Jadi tahunya gak ada isinya. Tuh, foodies. Luarnya garing, dalemnya lembut. Ini jenis tahu kayak begini di foodies. Yang mau cucuk banget sahabatan sama si kuah. Walaupun gak ada isi alias kopong, tapi kuahnya nyerepnya sempurna banget ke dalam tahu. Jadi, salah tahunya dimakan nih. Yes banget dan pecah gitu rasanya di mulut. Apalagi tahunya juga punya rasa gurih. Wow, bikin rasanya semakin nikmat. Cuman, kok lama-lama pedes juga ya? Padahal tadi bilang gak pedes, tapi bikin huah-huah juga, ya gak? Tapi nih ya, foodies dari tadi kayaknya gak habis-habis ya gak sih? Karena isian tahunya itu juga gak blit sama sekali. Kuahnya juga melimpah. Jadi, di siap suapan si tahu di foodies, kita bisa dapetin sensasi segernya. Dan di sini bukan cuma jualan tahu gejort aja. Kalian bisa minumnya itu pakai es sendol. Cakep! Jadi, foodies harus cobain tuh. Semua aneka menu lainnya dikang cepot ya. Dijamin ketagihan deh kamu. Gimana? Foodies mau langsung cari alamatnya? Eh, tunggu dulu. Mending siapin uang jajan kalian aja dan langsung aja di meluncur hari Sabtu dan Minggu besok ini ya, foodies. Tanggal 3 dan 4 Agustus 2024 ke Senayan Park, Jakarta. Bukan cuma ada makanan aja lho, foodies. Tapi juga beragam lomba, fun experience, bahkan bisa drop CP buat bekerja di Trans7. Nah, asik kan? Makanya, ajak keluarga yuk. Jika sahabat, gebetan atau tetangga boleh. Kabarin makan receh ya, kalau foodies udah di sana. Oke, see you there! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Moody! 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 Terima kasih telah menonton!